Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kemarin kita di sini akan, eh sudah, kemarin kita sudah sampai ke eksempel satu ya, benar nggak? Iya Bu. Kemarin saya minta untuk dikerjakan, bikin ceret-ceretan atau peti-peti ataupun untuk kita diselesaikan hari ini. Di sini untuk yang eksempel satu ini kita disuruh apa? Diminta untuk membangun sebuah proses pro-diagram dengan memproduksi N-octan dengan merasakan ethylene dan i-butan. Di mana di sini untuk kloridnya kita ketahui untuk nitrofenya 0,1, ethylene 20, kemudian untuk N-butannya 0,5, dan untuk i-butannya 10 untuk kloridnya. Kemudian untuk spesifikasinya, dia pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 20 SEI. Kemudian di sini untuk ethylene dan i-butan, itu direaksikan secara esotermal dengan reaktor pada suhu 93 derajat Celcius. Di mana reaksinya adalah 2C2H4 plus C4H10 kemudian menjadi C8H10. Di mana untuk komponen kuncinya di sini adalah diambil sebagai komponen kunci adalah ethylene dengan konversi keseluruhan adalah 98%. Di mana untuk pressure drop-nya ini, untuk tekanan ini mengalami penurunan tekanan tersebut di pressure drop di dalam reaktor sebesar 5 PSI. Oke? Ada salah satu yang mau mewakili untuk mempersatukan untuk tugasnya atau saya tunjuk? Saya tunjuk, berarti harus siap semua. Kalau yang ada yang volunteer, berarti silahkan. Kita berdiskusi di sini. Saya aja, Bu. Ya, silahkan, Pian. Minta apa, tak allow untuk bisa seseksi dengan semuanya. Saya stop, selesai dulu ya. Kita nanti diskusi, kita lebih banyak diskusi. Jadi nanti bisa itu, apa namanya, bisa lebih. Kita lebih diskusi untuk pasirnya. Silahkan, Pian. Bisa untuk di, apa namanya, diseksi dengan sebesar Allah. Sampai Injil, mau presentasi Injil. Jadi nanti semuanya menyimak kalau ada pertanyaan, kita diskusi ya. Kita lebih ke diskusi, karena seperti yang selalu saya bilang, bahwa ketika kita akan mendesain sebuah proses, itu memang tidak ada sesuatu yang benar ataupun yang salah. Tapi kita harus memang tahu alasan kenapa kita mendesain seperti itu dan memilih komponen atau variasi seperti itu. Jadi, sebenarnya siapa aja itu, Mbak Azra, yang benar atau salah. Mungkin yang saya sudah ngasih PPT-nya ya. Kita juga sebenarnya bukan berterak harus seperti itu. Jika kalian punya api-opi yang lain juga enggak masalah. Baik, Bu. Apa PPT-nya sudah kelihatan, Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan coba mempresentasikan pembuatan flow diagram dari tugas yang diberikan kemarin. Jadi, ini adalah tugasnya. Kita diminta untuk mendesain proses sebuah octan production atau C8, normal C8, dari bahan baku etilen dan buten, ibutan, sorry, butan. yaitu C2H4 dan C4H10. Nah, itu spesifikasi produknya adalah sebagai berikut. Jadi, selain reaktan tadi, sebenarnya di feed juga ada inert gas atau ada nitrogen. Terus, selain itu juga, ini ada spesifikasi gasnya dari alam. Itu biasa temperaturnya masih 30 derajat atau suhu lingkungan. Dan seperti yang kita ketahui, gas alam itu kan tekanannya cukup tinggi, sekitar 20 PSI-A. Kemudian, reaksi yang terjadi itu direaktor pada temperatur 93 derajat Celcius. Itu reaksi untuk memproduksi oktan dengan reaksi sebagai berikut, yaitu 2 etilen ditambah dengan 1 molekul butan. akan menghasilkan 1 molekul oktan. Nah, itu terus kemudian konversinya itu 98 persen, artinya tidak 100 persen, masih ada reaktan yang tersisa. Kemudian, pressure drop di reaktornya itu 5 PSI. Oke, saya lanjutkan. Oke, untuk di awal, nanti saya masih menggunakan blok diagram. nanti terakhir baru saya tampilkan PFD-nya. Blok diagram ini biar lebih gampang sih memasukkan kondisi operasinya. Jadi, pertama, seperti biasa, kita kalau mau mendesain sebuah proses, dimulai dari, berdasarkan hieraiki desain proses, kita mulai dari reaktor dulu. Dari reaktor, pertama, kita punya sebuah reaktor risotermal dengan ciri-ciri sebagian yang tadi sudah disampaikan, yaitu temperatur operasinya 93 derajat Celcius. konversinya 98 persen, dan pressure drop-nya itu 5 PSI. Dan kita punya kondisi fit, yaitu temperaturnya 30 derajat Celcius, dan tekanannya 20 PSI absolute. Artinya ini diukur dari tekanan 0 absolute. Kemudian, kita dapat memprediksi dengan kondisi operasinya seperti ini, kita dapat memprediksi bahwa nanti hasil, nanti produknya itu, ada terdapat, selain terdapat produk, terdapat reaktor yang tidak terkonversi. Kenapa? Karena di sini konversinya hanya 98 persen, tidak 100 persen. Terus yang kedua, ada senyawa inert atau N2. Tadi kan di fit itu ada N2 juga, itu nanti tidak bereaksi, senyawa inert itu adalah senyawa yang tidak bereaksi, jadi nanti dia akan ada juga di produk. Kemudian di sini, pressure setelah keluar dari reaktor itu 15 PSI, karena delta P-nya itu 5 PSI. Ini sebutnya PSI-A ya, misalnya PSI-A. karena diukur dari tekanan 0 absolute. Kemudian, ini penjelasan perkiraan, kira-kira nanti setelah ini, itu kita membutuhkan apa, setelah proses reaktor ini kita membutuhkan apa, seperti dalam miraky desain proses, setelah reaktor itu kita membutuhkan sebuah separator. Nah di sini, karena dia beroperasi pada tekanan tinggi, dan kita mau memisahkan gas dari cairan, ya nanti untuk overview teman-teman, nanti produknya itu kan ada normal oktan, normal oktan itu diperkirakan pastinya nanti liquid, kemudian reaktan dan senyawa inert ini nanti pastinya gas. Jadi kita harus memisahkan fase gas dari cairannya. Untuk pertama, kita dapat menggunakan sebuah flash separation. Itu kenapa saya harus pakai flash separation? Mungkin kan kita memisahkan kandungan gas dari senyawa reaktan tidak terkonfensi dan senyawa inert dari produk yang berupa liquid, yang paling muda dan paling ekonomi sih, menurut saya itu flash separation. Kenapa? Karena itu tidak seperti kolam yang membutuhkan tray, itu hanya seperti sebuah pressure vessel, vessel bertekanan, atau bisa kita bilang separator, tapi ini tekanannya agak tinggi. Jadi nanti setelah dari sini, diturunkan sedikit tekanannya sebesar 2 PSI, agar nanti polatil komponen atau reaktan ini lebih mudah terpisahkan. Seperti kita ketahui, pada tekanan lebih rendah kan, senyawa gas itu lebih mudah dipisahkan dari apa namanya, dari fase liquidnya. Kemudian, ternyata, kalau kita perkirakan lagi, kan dalam kesetimbangan itu kan tidak ada pemisahan yang 100%, nanti biarpun normal oktan nanti fasenya liquid, nanti tetap ada normal oktan yang terikut ke atau flash tank. Karena memang flash tank juga bukan merupakan sebuah alat pemisahan yang sangat akurat, ya tidak seperti kolam destilasi yang benar-benar tujuannya untuk pemisahan flash tank ini kan lebih ke separator, tapi ini juga bisa dipakai untuk pemisahan gas dalam fase sini. Kemudian, dari flash tank ini, karena masih ada normal oktan yang terikut, jadi nanti kita membutuhkan sebuah kolam destilasi lagi. Nah, kolam destilasi itu yang akan dipakai untuk memisahkan normal oktan yang masih terikut dari senyawa inert dan reaktan yang belum tereaksi. Oke, saya lanjutkan. Ini, yang tadi saya jelaskan kurang lebih gambarnya seperti ini. Yang bulat-bulat ini nanti akan saya jelaskan, tapi saya jelaskan tadi prosesnya dulu. Jadi, pertama tadi kita mulai dari reaktor, kita punya feed di sini, masuk, kemudian keluarnya itu adalah produk ditambah reaktan yang belum tereaksi dan senyawa inert. Kemudian, akan masuk ke flash separator. Di flash separator ini, tekanannya sudah turun. Kenapa diturunkan? tadi sudah saya jelaskan bahwa turunnya tekaran itu lebih memudahkan untuk si fase uapnya itu, fase gasnya itu lebih mudah untuk terpisahkan pada tekannya yang lebih rendah. kemudian setelah itu kita membutuhkan sebuah kolom distilasi. Sebuah kolom distilasi, nanti di sini kalau kolom distilasi kan seperti yang kita tahu, kita bisa mengatur suhunya juga di kolomnya, ada reflux, ada reboiler, itu kan bisa dengan mudah, bisa lebih mudah memisahkan antara normal oktan yang masih terikut dari reaktan yang belum bereaksi dengan apa namanya? Dengan gas inert. Nah, kayak gitu. Jadi, nanti di sini tuh produk bottomnya itu normal oktan, di sini juga produk bottomnya normal oktan. Di sini tuh normal oktan, kita merecover normal oktan yang kemungkinan masih terikut dari flash separator. Untuk yang ada nomor-nomornya ini, ini adalah alat yang dibutuhkan juga selain tadi alat-alat proses utama. Pertama, kita membutuhkan karena di sini temperaturnya 93 derajat celcius, maka kita membutuhkan sebuah pemanas karena temperatur fitnya itu hanya 30 derajat celcius. Nah, kemudian nanti yang nomor 2 ini akan lebih relevan kalau kita sudah menjelaskan seluruh alirannya. Jadi, kita lewatkan nomor 3 dulu. Jadi, keluaran dari reaktor itu kan 15 PSI. 15 PSI absolut. Kemudian, kita turunkan sedikit tekanannya agar dia lebih mudah terpisahkan. Turunkannya itu pakai apa? Pakai PRV. Atau di sini disebut sebagai pressure relief valve. Valve penurun tekanan. Nanti pada gambarnya kayaknya aku pakai needle valve di needle valve. Tapi nggak tahu benar apa nggak. Tapi needle valve itu juga salah satu pressure alat menurun tekanan juga. Kemudian dari flash separator ini nanti dia akan terpisahkan ke atas sama ke bawah. Yang ke bawah itu produknya. Fasanya cair. Kemudian yang fase gas dia akan ke kolom destilasi. Nah, di kolom destilasi ini produk yang masih kemungkinan masih terikut sama reaktan dan gas inert itu akan direcover. kemudian diharapkan produknya itu kan turun lewat bawah karena dia pasangnya cair. Untuk reaktan dan gas inertnya itu akan naik ke atas. Ini ada nomor empat ini purging tapi kalau saya sendiri pakai three-paste valve. Jadi valve dengan tiga aliran. Jadi inletnya satu, outletnya bisa dua. Bisa diatur ke kiri atau ke kanan. Jadi apa namanya fungsinya untuk apa? fungsinya untuk membagi aliran. Berapa banyak yang direcycle dan berapa banyak yang kalau keluar seperti ini mungkin asumsi saya mungkin ke flaring system karena memang konversinya kan cuma tersisa 2% ya. Kalau kan gak mungkin juga direcycle semua. Jadi mungkin nanti di sini sebagian ke flaring system. Terus oh iya terus kita lanjut ke yang kelima ini. karena di sini kan reaktornya bukan reaktor fitnya itu kan berapa-berapa tekanan yang cukup tinggi yaitu 20 PSI dia masuknya. Kalau di aliran ini tekanannya rendah maka fitnya itu tidak akan apa sorry dia recycle-nya itu tidak akan masuk ke aliran ini karena kalau tekanan gas kan atau semua fluida kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi kalau di sini tekanannya rendah cuma 13 PSI atau kurang ini kan ada pressure drop di sini juga itu pasti alirannya itu gak akan ke reaktor tapi ke arah pipa-pipa ini karena tekanannya rendah jadi dia mengalir ke sini. Jadi makanya di sini kita membutuhkan sebuah kompresor membutuhkan sebuah kompresor untuk menaikkan tekanan dari sekitar 13 PSI ke 20 PSI sesuai dengan tekanan fit. kalau kita menggunakan kompresor biasanya temperaturnya akan naik cukup drastis naikkan temperatur itu juga harus kita backup biar tidak terlalu tinggi kita dapat menggunakan sebuah cooler untuk gambar yang lebih jelasnya dapat kita lihat ini adalah yang tadi bulatan-bulatan yang tadi masih belum ada bentuknya ini saya sudah coba masukkan jadi ini pertama di sini kita butuh sebuah heater jadi untuk mencampur dua aliran antara aliran recycle dan aliran fit itu kita membutuhkan sebuah mixer ini fungsinya untuk mencampur aliran nanti masuknya dari dua aliran ini sudah menjadi satu aliran kayak gitu kemudian di sini kita punya HE kita punya mixer kita punya pressure relief valve kita juga punya three paste valve untuk purging kemudian kita juga punya kompresor dan kita juga punya cooler untuk meninginkan udara dari kompresor reaktan dan inert gas tadi yang mau di recycle dari kompresor karena kalau suatu gas dikompresi itu kan kalau kita lihat gas ideal itu kan naiknya tekanan itu biasanya disertai dengan naiknya temperatur oke saya lanjutkan kemarin kita sudah belajar sedikit tentang finish technology yang berfungsi untuk memanfaatkan panas yang tersedia karena tadi terdapat cooler dan terdapat heater juga maka bisa jadi panasnya itu kan bisa dimanfaatkan panas dari panas dari cooler ini kan bisa dimanfaatkan untuk pemanas awal fit sebelum masuk ke heater jadi kita tidak jadi kan cooler ini kan awalnya butuh air pendingin sedangkan heater ini kan butuh steam kalau panas dari sini dipakai untuk preheating si fitnya maka kita tidak membutuhkan air pendingin lagi kenapa karena panasnya kan bisa diserap sama fit kemudian yang kedua pertama sudah tidak membutuhkan air pendingin kedua kita membutuhkan lebih sedikit steam untuk pemanas di heater karena sudah di pre-heat oleh gas recycle kalau kita coba menggunakan konservasi energi nanti jadinya kurang lebih seperti ini jadi panas dari recycle gas yang dikompresi tadi itu akan digunakan untuk memanaskan atau untuk pre-heating si fit fitnya di pre-heating dulu baru dipanaskan di heater kemudian karena disini recycle gas itu sudah panasnya sudah digunakan untuk pre-heating jadi panasnya sudah berkurang di harapan sudah memiliki spesifikasi untuk si reaktor ini kemudian karena karena si fitnya sudah dipanaskan jadi disini suhunya sudah lebih tinggi itu sudah bisa mengurangi beban dari si heater kurang lebih kayak gitu untuk yang lain itu masih sama jadi ada kompresor ada drival ada purging kemudian ini adalah center BFD nya sudah saya buat di visio kemarin jadi ini sudah yang terakhir termasuk heater recovery tadi jadi pertama fit fitnya ethylene dan buten tadi dimasukkan kemudian di pre-heat dengan HE HE dengan panas dari aliran recycle gas yang di kompresi tadi kemudian setelah itu dipanaskan karena kita harus mencapai temperatur operasi reaktor hingga mencapai temperatur operasi yang dibutuhkan kemudian nanti jika sudah tercapai kita akan alirkan ke reaktor itu nanti pada temperatur 93 derajat dengan konversi 98% kemudian outlet dari reaktor dengan tekanan 15 PSI akan diturunkan tekanannya dengan pressure valve sehingga tekanannya menurun 2 derajat 2 PSI sehingga fase gas atau reaktan yang masih ada itu lebih gampang teruapkan fase liquidnya atau produk normal oktan itu akan berupa liquid turun ke bawah ke bottom dari separatur ini kemudian fase gas yang berupa reaktan dan gas inert dan produk yang terikut ke top separatur atau flash separatur ini nanti akan di cover lagi jadi produk yang masih terikut itu akan di cover lagi sama kolom distilasi karena kolom distilasi merupakan alat pemisahan yang memang ditujukan untuk pemisahan jadi dia dapat kita atur kondisi operasinya biar enoktanya dapat di cover yang terikut dapat di cover di sini kemudian untuk reaktan dan gas inertnya itu diadirkan ke atas ini aku pakai 3-paste valve yang dimana valve itu inletnya 1 outletnya 2 bisa ke kiri atau ke kanan dua-duanya bisa diatur ini apa namanya kalau ke sini kemungkinan bisa ke unit selanjutnya atau ke flaring system kalau jumlahnya sedikit bisa ke flaring system kemudian apa namanya sebagian di recycle jadi valve ini tuh bagusnya dia bisa mengatur ke sini floretenya berapa ke sini floretenya berapa kemudian kita kompresi kita kompresi recycle gasnya biar tekanannya itu minimal sama seperti tekanan di feed biar nanti dia tidak apa namanya kalau orang bilang back pressure back pressure tidak alirannya itu tidak balik jadi kita harus kompresi karena tekanannya lebih rendah jadi kita harus kompresi sehingga tekanannya sama kayak tekanan feed biar dia bisa masuk kemudian setelah di kompresi itu kan apa namanya suhunya tinggi kalau kasih tekan suhunya tinggi jadi kita kita pakai kita manfaatkan panasnya untuk preheating feed ya nanti diharapkan temperaturnya juga tidak terlalu tinggi sesuai dengan temperatur reaktor kemudian dikembalikan ke dicampur dengan reaktan dicampur dengan reaktan tadi karena memang secara dasarnya itu si recycle gas ini adalah reaktan juga reaktan yang belum bereaksi aja jadi dia di-recycle di-mixing sama reaktan yang belum yang reaktan dari feed kemudian dikembalikan lagi ke reaktor biar dia bisa bereaksi lagi oke mungkin demikian presentasi saya jika ada yang ditanyakan silahkan silahkan ditanyakan sebelum nanti saya yang bertanya ke kalian mungkin kalian tanya dulu ke kalian silahkan izin bertanya bu ya silahkan Barco Vian untuk yang di flash separator itu tadi sedikit putus-putus itu memisahkan antara N-octan sama apa ya yang di topnya itu oke terima kasih Barco jadi flash separator ini fungsinya untuk pemisahan pertama produk jadi produknya ini kan nanti fasanya ada dua cairan sama gas yang gas itu biasanya reaktan sama inert gas inert gas itu N2 gas yang tidak bereaksi N2 kemudian produknya itu N-octan itu fasanya karena dia sudah masuk ke apa N-octan itu sudah masuk ke nafta ya kalau kita lihat ya itu fasanya sudah cair jadi dia turun lewat bawah sedangkan inert gas sama reaktan itu kan fasanya butan sama etilin itu kan masih gas ya jadi dia akan ke atas kayak gitu Lalu untuk jenis valve penurun tekanan apakah ada jenis valve lain selain yang Vian sebutkan tadi mungkin ada mungkin ada kan pressure pressure relief valve itu kan sebutnya valve itu kan ada banyak banget jenisnya tapi aku juga gak terlalu concern ke situ aku kemarin memang fokus ke kebetulan ada aku tahu kan needle valve itu kan digunakan untuk menurunkan tekanan jadi pakai aja needle valve disini sebetulnya pada dasarnya pada dasarnya semua valve itu kan menurunkan tekanan semua valve itu menurunkan tekanan tapi kita harus identifikasi juga kalau kita pengen atur penurunan tekanannya 2 PSI ya pakai valve menurunkan tekanan selain needle valve kemungkinan masih ada tapi saya juga belum tahu namanya apa kalau ada oke lalu yang di valve 3 itu kapan dibuka ke kanan dan kapan dibuka ke kiri kalau ini nanti kita hitung dulu recycle nya itu mau berapa persen kalau kita udah tahu recycle nya itu mau berapa persen itu nanti valve ini gak buka tutup sih valve ini tuh bisa apa namanya bisa kita atur alirannya kesini berapa persen kesini berapa persen jadi tergantung recycle nya kita mau berapa persen kayak gitu oh jadi menyesuaikan dengan kondisi gitu ya iya kita hitungannya nanti kita mau recycle berapa persen baru kita atur di pump oke ada yang lain yang mau ditanyakan menyesuaikan dengan kita tanya menyesuaikan dengan sepencetannya tanya loh ya menyimak apa enggak ini silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan Vian Vian mau tanya menurut kamu pressure relief valve di skala reaktor itu efektif enggak sih Vian maksudnya kenapa kamu naruh valve itu disitu kan dia turunnya itu menurutmu 2 PSA itu udah efektif apa enggak kenapa kamu milih disitu terus untuk yang apa ini tadi perjing ya di valve 102 ini itu kan kamu ngebagi antara aliran kepanan sama kekiri kamu ngebagi itu apa enggak mengurangi produk recycle yang digunakan oke oke aku jawab dari yang pertama dulu ya pertama untuk pressure relief valve disini ya efektif enggak sih kalau kita pakai pressure relief valve jadi sebetulnya ini tuh kan pressure relief valve itu kan kita bisa mengatur berapa tekanan outletnya jadi selain 2 PSI sebenarnya bisa diatur bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah tergantung pemisahannya semakin rendah tekanan disini berarti pemisahannya itu akan semakin baik tapi semakin rendah tekanan disini maka kinerja kompresor yang dibutuhkan itu akan semakin besar karena apa namanya kinerja kompresor yang digunakan itu akan lebih besar karena semakin rendah tekanan kan dia harus naikkan tekanan semakin tinggi untuk mencapai 20 PSI A jadi penggunaan pressure relief valve disini menurutku cukup efektif karena kita bisa mengatur tekanan itu nanti masuk ke flash separator itu berapa bagusnya untuk pemisahan karena kalau terlalu tinggi nanti pemisahannya tidak optimal kalau terlalu rendah nanti apa namanya bebannya naik di kompresor gimana Fat apa aku lanjut ke pertanyaan yang kedua lanjut aja baik untuk yang kedua itu soal penggunaan 3 PSI valve ini yang untuk membagi aliran memang benar kalau recycle 100% itu kan apa namanya nanti produk yang dihasilkan juga bisa lebih banyak kalau recycle 100% tapi kita harus ingat juga selain disini ada reaktan ada juga kan kayak gas N2 dan sebagainya jadi kita harus mempertimbangkan juga recycle-nya kalau 100% nanti N2-nya bisa numpuk kalau N2-nya numpuk nanti dia kondisi fit-nya itu nanti sudah berubah lagi konsentrasi reaktan kayak gitu jadi kita sekali-kali kita kan bisa membagi aliran kita harus hitung dulu efisiennya itu pada berapa persen sih recyclenya kalau kita sudah dapat efisiennya recyclenya misalnya 70% atau 80% ya kita bisa recycle 80% dari yang naik ke atas jadi 20% harus dikeluarkan terus yang kedua sebetulnya bagus juga sih pertanyaan Fadiyah aku belum menjelaskan juga biasanya untuk keluaran seperti ini kan bisa masuk ke unit selanjutnya atau ke flaring system sebetulnya ini juga bisa masuk ke bagian safety sih jadi kalau apa namanya kalau dia muter gini terus kan gasnya itu kan jadi tidak ada yang keluar ya tapi kalau dia bisa diadirkan kayak gini misalnya ada terjadi kenaikan tekanan atau penumpukan nitrogen itu kan dia bisa dikeluarkan ke flaring system atau ke unit selanjutnya kayak gitu jadi pemisahan di valve ke 1,2 ini tuh N2 nya itu bisa langsung kepisah gitu ya enggak ada yang enggak enggak itu bukan buat misahin N2 itu buat jadi nanti ada enbutan ada reaktan sama N2 yang ikut terpisahkan tapi kan itu nanti berdasarkan pertimbangan purging nya itu bagusnya berapa persen sih kayak gitu eh purging sorry recycle iya jadi pasti ada ada butan ada reaktan yang ikut juga jadi enggak bisa valve ini bukan untuk memisahkan dua jenis gas tapi dia hanya untuk memisahkan apa namanya untuk memisahkan sebagian sebagian dari gas recycle itu biar kita bisa mengatur recycle nya berapa persen oke terima kasih oke sama-sama tapi aku juga sebetulnya jadi kepikiran dari pertanyaan Fadiyah aku jadi kepikiran sebetulnya bisa juga sih apa namanya reaktan sama N2 nya itu dipisahkan pakai misalnya membran separation yang untuk pemisahan gas itu juga kan bisa memisahkan N2 dari gas-gas organik itu kan bisa juga pakai membran separation jadi gak menutup kemungkinan juga sih aku sih gak menutup kemungkinan buat disini ada gas separation process jadi naik ke atas gas separation process baru di kompresi itu malah lebih bagus biar N2 nya gak ikut inert gas nya tuh gak numpuk disini itu bisa juga selain purging atau selain 3-phase separator 3-phase valve ini bisa juga sih ditambahin membran separation tapi kalau disini sementara aku pakai 3-phase valve biar tujuannya tuh cuma buat mengatur berapa persen si recycle nya kayak gitu oke teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi yang mau ditanyakan Vian mau tanya kalau pressure relief valve itu diganti sama expander apa valve expanse itu bisa gak oke sebetulnya valve expanse itu pressure relief valve juga sih jadi needle valve itu kan valve expanse sebetulnya tapi kalau expander expander itu kan memang menurunkan tekanan tapi kalau gak salah expander itu kayak didesain untuk tekanan keluarnya berapa ya sekian kayak gitu tapi itu jadi kalau expander menurutku itu kurang fleksibel dibanding pressure relief valve atau pressure expansion valve kayak gitu ya jadi jadi kalau kita pakai valve itu lebih mudah kita mengatur penurunan tekanannya itu yang pertama terus yang kedua karena penurunan tekanannya cuma 2 PSI penurunan tekanannya 2 PSI tidak terlalu rendah untuk saat ini jadi menurutku lebih mudah menggunakan valve kalau menggunakan expander biasanya expander itu kan kalau aku sih biasanya expander itu selain untuk menurunkan tekanan juga aku lebih ke konversinya sebuah alat yang cukup besar biasanya selain itu juga ekspansi itu juga kadang-kadang digunakan untuk sebagai sumber pembangkit dan sebagainya jadi expander itu menurutku kurang pas kalau untuk hanya untuk penurunan tekanan sebesar 2 PSI tapi kalau untuk tadi yang valve penurunan tekanan itu kan valve ekspansi ini needle valve itu juga sebetulnya merupakan sebuah valve ekspansi atau valve expansion valve tadi bilangnya aku lupa jadi menurutku lebih bagus pakai valve dibanding pakai expander karena penurunan tekanannya juga tidak drastis kayak gitu sih terima kasih Vian silahkan ada lagi yang ingin bertanya silahkan Vian tadi katanya yang valve 102 itu salah satunya buat nurunin tekanan juga buat safety ya bisa real nah kalau urgent ya emergency nah kalau pertanyaannya kalau saya nanya dia buat nurunan tekanan kan bukan buat nurunan tekanan buat release release ke flaring system bisa atau ke unit selanjutnya kayak gitu jadi kalau tekanan yang terlalu tinggi dia oh iya mungkin bisa diperjelas sih Ariel pertanyaannya saya tadi saya ngira itu salah satunya fungsi buat nurun tekanan terus sementara setelah itu kan ada compressor buat naikin tekanannya lagi kurang paham di situ iya saya menangkap bu pertanyaan jadi benar sih memang tadi fungsinya itu valve yang ini bukan buat nurunin tekanan untuk memisahkan aliran tapi memang di valve itu kalau kita tahu penggunaan valve itu kan memang juga menurunkan tekanan jadi kita juga harus memastikan bahwa valve yang kita gunakan itu tidak terlalu drastis penurunan tekanannya agar beban di kompresor itu tidak terlalu berat tapi kalau untuk answer safety-nya itu lebih ke apa namanya untuk release ke backup firing system atau ke unit selanjutnya makasih ya sama-sama ada yang lain ada yang mau dijelaskan mau ditanyakan atau ada yang sesuatu yang kurang jelas dari penjelasan Tian boleh bertanya satu lagi tidak satu tidak apa-apa kok kita kan berdiskusi di sini misalkan nanti itu kan kita berdiskusi di sini terima kasih Vian untuk penjelasan sebelumnya jadi aku ada sedikit bingung di bagian valve nomor 4 itu tadi di sini itu yang mengontrol recycle kembali ke sistemnya ini apa si valve ini atau si kompresor ini nah itu apa lebih ke kompresor atau lebih ke valve atau dua-duanya ini bagaimana Benar juga sih Li yang mengatur itu apa valve-nya atau kompresornya sebetulnya kalau kita lihat itu untuk mengatur kan kompresor kan memang untuk menaikan tekanan ya tapi kompresor juga sebetulnya kalau kita kinerjanya kita naikin itu sebetulnya juga bisa mengatur flow rate semakin tinggi tekanan yang dibutuhkan berarti flow rate-nya harus semakin tinggi kan tapi kalau menurutku lebih ke untuk valve-nya si valve yang mengatur flow rate jadi flow rate di sini bukan langsung laju alirannya sekian jadi flow rate di sini aku maksud itu adalah berapa persen sih yang di-recycle kayak gitu kalau persentase kan berarti nanti semakin besar kinerjanya dari kompresor dengan persentase misalnya sama-sama 70% berarti kalau ini semakin besar 70% flow rate-nya di sini akan semakin lebih tinggi karena memang flow rate alirannya nanti jadi lebih tinggi jadi di sini lebih ke presentase jadi berapa persen yang di-recycle berapa persen yang apa namanya di-alirkan ke unit selanjutnya atau ke proses selanjutnya kayak gitu tapi kalau untuk flow rate-nya memang kompresornya itu juga mempengaruhi semakin besar kinerja di kompresor berarti flow rate-nya akan semakin tinggi tapi presentasenya akan tetap 70% karena dikontrol oleh si valve terima kasih kamu yang top product dari reseparator kamu untuk ketika masuk ke dalam kolom distilasi ini kamu masukkan masukannya dari tengah kolom distilasi terus ketika keluaran dari apakah ada recycle untuk kembali lagi ke kolom kenapa kamu gak ada recycle kembali ke kolom distilasi kan biasanya kalau ada reflux itu untuk menjaga tekanan menjaga suhu di kolomnya di top kolomnya gitu oke terima kasih jadi sebetulnya disini satu alat itu gak menggambarkan komponennya secara keseluruhan jadi misalnya di mana biasa reaktor mungkin ada cooling sistemnya karena dia isothermal atau di flash separator biasanya ada apa namanya ada biasanya flash separator itu biasanya ada penurut kontrol tekanannya juga tapi kalau untuk kolom ini sebetulnya ini hanya gambaran sih memang ini bukan sebuah gambar yang lengkap karena memang disini tidak ada gambaran tentang si apa namanya reflux sama tidak ada gambaran tentang si reboiler jadi sebetulnya ini hanya gambar bukan sebuah gambaran yang lengkap tentang sebuah kolom disini memang akan ada akan ada reflux akan ada reflux akan ada reboiler sesuai dengan kebutuhan jadi apa namanya ini hanya menggambarkan prosesnya berarti ke kolom dulu untuk apa namanya ke kolom dulu untuk pemisahan yang oktannya masih ada dengan reaktan yang akan direcycle tapi disini kalau mau dikambar lebih lengkap lagi bisa jadi nanti akan ditambahkan sebuah apa namanya sebuah reflux sebuah reflux unit dan sebuah satu set peralatan reflux sama satu set peralatan reboiler terus kenapa sih ini masuk dari tengah nggak dari atas atau nggak dari bawah memang biasanya untuk pemisahan gas itu dari bawah dia dari bawah ke atas kan tapi kenapa ini masuk dari tengah karena memang kalau aku sendiri sih masih perkiraan ini nanti akan ada dua fase jadi pas masuk ke sini nanti ada fase cairnya sama fase gasnya makanya masuknya dari tengah atau ini nggak bener-bener di tengah sih ini cuma kayak biar gambarin aja dari separator ke sini kemungkinan karena ini fasenya dominan gas berarti nanti dia akan ada di bagian tray bagian bawah nanti tergantung kita hitung kan kita kalau desain kolom itu kan ada namanya perhitungan apa ya tray fit tray ya fit tray kalau nggak salah namanya fit tray itu kan pembatas antara stripping section sama enriching section stripping section sama enriching section jadi kita harus ngitung dulu sih untuk menentukan dia ada di tengah atau di atas atau di bawah tapi perkiraanku dia nggak di tray paling bawah juga seperti gas atau dia nggak di tray paling atas seperti 100% liquid dia ada di tengah tapi tengah agak kebawah karena memang pastinya itu sebagian besar gas kayak gitu sih Yilda oke makasih ya 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 Angel tepatnya nggak Angel atau Dewi atau siapa tepatnya yang lain atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan bu saya izin minum sebentar ya bu oh silahkan silahkan lama juga nggak apa-apa kok silahkan siapa mau tanya lagi nanti saya tanya loh kalau nggak ada yang nanya gimana dia tanya nggak sambil menunggu Vian saya bu nanya bu silahkan kita berdiskusi ya kalau nanti memang ada satu yang produksi gimana ke silahkan mau nanya Vian ini berapa penting peran N2 disini sebagai inert ya gas inert ya itu terima kasih N2 ya kalau aku sih asumsinya N2 itu bukan gas yang disengaja untuk ada dalam reaksi ini ya karena memang dia tidak ada dalam reaksi kalau aku asumsinya N2 itu mungkin mungkin tapi ini asumsi aku sendiri ya kalau teman-teman ada yang punya asumsi lain aku persilakan untuk membantu menjawab juga jadi aku lebih tertekan untuk menjawab ke N2 ini sumbernya kira-kira dari mana sih kalau aku kepikiran biasanya untuk penyimpanan gas seperti butan atau etilan itu kan kita membutuhkan yang namanya purging ya purging atau blanket juga sebelum mengalirkan gas itu kan harus ada purging atau pengaliran dari N2 untuk membersihkan aliran pipa kemudian pipa aliran terus kemudian kita juga membutuhkan blanketing ya gak blanketing kalau gak salah itu apa namanya N2 digunakan untuk mencegah apa namanya gas-gas yang mudah terbakar ini agar dia tidak lebih mudah terbakar atau biasanya dalam penyimpanan kayak liquefied gas itu kan biasanya pakai blanketing juga kalau gak salah jadi itu sumbernya dari situ jadi bisa dari proses pembersihan N2 di pipa atau dari blanketing blanketing dari si apa namanya si gas tadi tapi kalau seberapa penting N2 di dalam proses ini kalau menurutku dari segi reaksinya itu gak ada N2 juga gak apa-apa udah bisa bereaksi tapi kenapa N2 ini bisa ada karena dia udah dari fitnya udah ada entah dari masalah blanketing atau purging tadi atau dari memang pemisahan dari alamnya itu N2 terikut ke fit ini ya gitu oke Vian berarti disini gak ada pengaruh sama kondisi operasi atau reaksi ya maksudnya kalau pengaruh sama kondisi operasi atau prosesnya ya ya artinya kalau kalau menurutku kalau pengaruhnya itu ada pasti karena kalau kita belajar perpindahan panas itu kan kalau kita mau meningkatkan temperaturnya di heater ini itu berarti kan kita harus ada namanya kapasitas panas ya jadi kalau ada N2 semakin banyak N2 kalau menurutku itu bakal meningkatin beban dari si heater itu juga sih tergantung dari apa namanya sama kayak kalau kita manasin kalau kita manasin cuma manasin reaktannya aja kan pasti apa namanya lebih mudah dibanding kita harus manasin reaktan sama N2 juga kan kayak gitu sih ke prosesnya sih ya maksudnya maksudnya gak berpengaruh tapi bukan disini tapi kalau misalnya kita asumsikan ini zat ikutan berarti disini gak ada itu gak masalah gitu ada reaksi lain gitu ya maksudnya gak ada netrogen pun disini gak masalah kalau memang tadi akhirnya ikutan oh kalau menurut ya benar sih kalau menurutku sih apa namanya benar dia inert ya inert gas jadi kalau dalam reaksi itu inert gas itu gak apa namanya gak bereaksi dan dia tidak tidak menggagalkan reaksi juga gitu dia gak bersifat apa namanya inhibitor juga kayak gitu tapi biasanya kalau inert gas yang inhibitor itu bukan inert gas sih namanya kayak misalnya H2S itu kan mungkin bisa berpengaruh ke katalisnya tapi kalau N2 ini kayaknya enggak cuma berpengaruh ke dia pakai ruangan aja di dalam gitu jadi lebih sedikit dia bisa mengurangi konsentrasi dari si ini juga kalau kebanyakan dari reaktanya juga oke Vian jelas terima kasih oke sama-sama oh ya teman-teman kalau ada yang mau memberikan jawaban juga saya persilakan soalnya memang saya juga pengatauannya masih terbatas untuk masalah proses konversi ini jadi saya persilakan juga bagi teman-teman yang ingin memberikan tambahan Toi mau tanya Toi silakan Dir tadi kan di flash tank itu pemisahan gas sama liquid kan nah terus yang masuk ke distillation column itu kan gas iya iya gak iya apakah pemilihan distilasi ini sangat cocok gak sih menurut Vian untuk pemisahan kalau misalkan kita pakai cooler gimana sih soalnya kan ini gas si N-octane kan sudah lebih kurang 90% terpisah di flash tank kenapa kita gak pakai ini aja sih ya pakai cooler condenser ya ah condenser atau apalah kan soalnya kan kalau misalkan distilasi distilasi dia kan dia maksudnya gas gas itu dengan tekanan yang sama dipanasin lagi kan makin susah ataupun kalau misalkan dinaikkan tekanan sedikit juga apa terlalu mahal gak sih lebih 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 prefer ke cooler gak gimana sih menurut Vian terus aku mau tambahin yang N2 tadi boleh gak iya silahkan mungkin kalau misalkan N2 ya N2 biasanya dia kan sebagai gas pembawa ya gas pembawa jadi biasanya si N2 ini digunakan untuk menambah tekanan ataupun mempercepat laju alir gak sih bisa jadi sih enggak aku belum tau soal itu silahkan dibahas aja dulu setahu saya itu si N2 kan gunanya selain menambah tekanan pada sistem dia juga menambah laju alir gas soalnya dia kan gas pembawa kita bilang kan gas pembawa itu sebutan bahasa Inggris siapa biasanya artinya gas pembawa jadi karir gas jadi dia gunanya di sistem itu setahu saya mungkin tambahannya itu makasih terima kasih diri karir gas iya bener sih oh iya berarti satu aja pertanyaannya tadi ya apa namanya kenapa sih lebih milih pakai kolom destilasi kenapa enggak pakai cooler aja jadi sebetulnya ini ya sih menurutku juga ini kurang lengkap sih seharusnya disini ada sebuah cooling system atau sebuah compression system sebelum masuk ke sebuah kolom destilasi jadi kolom destilasi itu kan diharapkan fasenya itu ada yang cair ada yang gas kalau pakai cooler atau condenser cooler atau condenser itu kan secara fungsi bukan merupakan sebuah alat pemisah jadi biasanya biarpun disini ada cooler atau condenser disini kita harus menggunakan sebuah separator minimal separator separator cooler separator lagi bisa kayak gitu juga sih tapi kenapa disini aku prefer ke kolom destilasi karena disini udah pemisahan dengan ketajaman yang cukup tinggi karena disini kalau kita pakai separator aja kalau kita pakai separator aja itu dia masih terikut artinya kalau kita pakai separator juga disini atau cooler atau separator juga berarti hasilnya tidak akan lebih optimal karena ketajamannya itu tidak cukup tinggi untuk memisahkan dua fase yang pada fase gas itu sempat tercampur jadi menurutku bagus sih sarannya ideal disini bisa untuk lebih optimal lagi ya disini menurutku bisa ditambahkan sebuah cooler baru masuk ke cooler atau compressor kalau dinaikkan terkenan juga tapi lebih prefer ke cooler juga sih baru dimasukkan ke kolom distilasi kolom apa namanya kolom vaksinasi atau apa ya kalau yang biasanya untuk lebih tinggi lagi itu bisa stripping atau namanya ada satu lagi aku lupa ya apa namanya untuk pemisahan nafta ini biasanya satu lagi kan ada stripper satu lagi apa namanya splitter ya iya splitter ya kalau gak salah ya kayaknya ini lebih cocok namanya splitter jadi apa namanya splitter ya namanya splitter ya jadi menurutku kalau mau tambah cooler bisa tapi secara fungsi kan cooler atau condenser itu kan bukan alat pemisah jadi harus ada alat pemisahnya juga yaitu splitter soalnya memang agak tajam sih pemisahannya karena kan kita ngomongin soal kelarutan juga soal kesetimbangan juga jadi kalau separator aja itu berarti masih sama aja kayak yang pertama nanti tidak terlalu optimum dibanding splitter ya splitter sih kayaknya lebih cocok nama buat kolom ini splitter atau stripper kayak gitu berarti jawabannya penyesuaian fit sama penyesuaian kondisi operasi kolom distilasi vaksinasi ataupun stripper splitter ya iya splitter iya iya berarti dua ya penyesuaian fit sama penyesuaian separasi iya oke makasih jawabannya bagus juga sih masukannya jadi disini bisa ditambahin alat untuk apa namanya merubah fasenya dulu sih sebelum masuk ke kolom jadi dia kalau bisa masuk ke kolom itu fasenya atau temperaturnya udah turun kayak gitu biar dia lebih mudah dipisahkan kayak gitu atau kalau nggak mau disini ya biasanya reflux reflux yang diatur jadi dia naik di reflux dulu di kondensasi dulu di reflux biar nanti dia masuknya fase gas dari bawah tapi sampai di atas kalau masih ada enoktanya dia bisa dicairkan lagi itu biasa prinsipnya di apa ya stripper 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 gas eh kurang lebih kayak gitu oke ada lagi teman-teman kalau digunin di kemarin mungkin kayak apa ya ini tadi mau nanya di awal soalnya tadi di awal rada putus-putus ini kan yang untuk feed pre-heater sama heater ini kan yang untuk feed pre-heater kan gunain dari yang recycle kan ya ya nah itu kan ini kan ada mixer nih berarti kan keluaran dari feed pre-heater heater sama heaternya ini kan berarti suhunya sama gini iya gak harus sama sih yang penting kita hitungannya bisa gimana gak harus sama gak harus sama gak harus sama berarti 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 menyesuaikan juga lah ya sama temperatur itu gak sih harus gak temperaturnya gak harus sama tapi intinya outlet dari si mixer ini harus 90 93 derajat ya oke oke terus ini untuk keluaran dari reaktornya Vian kan ini di separator kan ya setelah keluaran dari reaktor iya kalau di fraksinasi atau di splitter dulu bisa gak kira-kira dan mana yang lebih efektif daripada di separator duluan di separator duluan oke oke terima kasih jadi yang pertama dulu ya kalau menurutku itu temperatur outlet ini kedua ini tuh gak harus sama bisa jadi ini yang lebih tinggi jadi kalau ini masih lebih tinggi itu kita dapat membuat ini lebih rendah outlet dari heaternya lebih rendah agar temperaturnya itu tercapai biasanya memang didesain 93 derajat celcius tapi kalau kita belajar ke teori kan biasanya temperatur desain itu atau operasi itu biasanya kan antara sekian sampai sekian jadi selama masih masih masuk ke spesifikasi untuk pengoperasian ke masalah sih ini gak harus sama yang penting nanti pada saat pencampurannya itu kan nanti kan kalau misalnya ini lebih panas ini lebih dingin berarti nanti pencampurannya itu kan akan suhunya akan lebih apa akan bisa pas gitu jadi yang penting selama outlet dari mixernya ini temperaturnya masih sesuai itu tidak apa-apa kemudian untuk kenapa sih keluar sini gak langsung ke kolom aja kenapa harus ke play separator dulu ini balik ke pemisahan gas kalau kita pemisahan gas itu kan biasanya sebelum ke absorber atau sebelum ke mana itu kita ke namanya GSU dulu ya gas separation unit dulu masuk ke pemisahan fase cairnya baru apa namanya lebih dipertajam lagi jadi kenapa sih gak langsung ke kolom aja karena untuk pemisahan awal itu fasenya kan kalau ini fasenya kan bisa apa namanya bisa udah-udah padat sama udah ada cairan sama gas yang yang cukup banyak cairannya atau produknya jadi untuk pemisahan awal itu bagusnya itu dia pakai separator dulu flash separator dulu agar dia bukan agar sih tapi kalau pakai flash separator dulu itu dia kan masih lebih mudah terpisahkan gitu loh jadi pakai flash separator aja udah cukup setelah itu dipertajam dipertajam dengan menggunakan sebuah kolom ada istilah sih atau splitter ini jadi splitter ini berfungsinya untuk dipertajam jadi kalau kita langsung menggunakan kolom lokasi perkiraannya kolomnya itu mungkin bisa lebih tinggi karena rank dari si apa namanya pemisahannya itu lebih jauh karena dari awal masuk keluar sini langsung masuk ke kolom jadi kolomnya itu bisa lebih tinggal aku perkiraan sih karena rank pemisahan kan tinggi sebuah kolom itu kan berdasarkan seberapa kritikal dia ingin memisahkan kan jadi apa namanya perkiraanku mungkin kolomnya itu kalau langsung ke kolom mungkin kapasitas kolomnya bisa ukuran kolomnya bisa lebih besar tapi kan karena awal itu udah beda fase jadi kita pakai separator aja dulu setelah itu baru kita pakai sebuah kolom kayak gitu bisa juga sih sehariannya sebenarnya ini bisa juga sih langsung ke kolom tapi kalau perkiraanku mungkin nanti kolomnya itu bisa lebih tinggi karena jumlah tray-nya lebih banyak karena apa kapasitas pemisahannya itu lebih banyak gitu kalau pakai kan kalau kita bikin sebuah kolom sama bikin sebuah flash separator separator kan dia lebih mudah ya lebih mudah dibentuk dibanding atau lebih murah dibanding sebuah kolom ini kan sebuah separator bisa lebih mudah dibentuk daripada dibikin sebuah kolom kalau kapasitasnya besar itu kan nanti kolomnya harus lebih besar lagi itu kan lebih mahal tapi kalau kita pakai sebuah separator duluan itu kan kapasitas dari si kolomnya ini bisa lebih kecil mungkin singkatnya kayak gitu sih dil lebih ke itu sih ya untuk mengurangi beban dari distilasi kolom distilasi juga kalau ada ada pemisah dulu iya bu kalau semua masuk kolom sedangkan dia sudah dua fase ya berarti kan beban di kolom distilasinya tinggi banget di akhirnya dan gak efektif pasti yang lain terima kasih misalkan kita pakai frakinator debutanizer bisa gak sih bu atau yang debutanizer bisa sih malah ini debutanizer kalau dibilang ini debutanizer kolom debutanizer ya gak sih jadi misalnya debutan sebenarnya kan pemilihan kolom itu kan sebenarnya hanya untuk meningkatkan apa sih namanya biaya apa yang tinggal memisahkan antara N-Oktan sama yang belum yang belum terpisah di separator baru bisa kan distilasi distilasi kita belum tahu kalau itu apa yang jelas kan dia antara distilasi vaksin kalau vaksinasi sebenarnya kan kenapa pakai distilasi kan dia mencapai kemungkinan lebih tinggi kan sebenarnya yang kebanyakan itu satu untuk alatnya kan kita memang harus menghitung lagi kan memastikan dulu alat itu benar kayak pakai distilasi vaksinasi atau apa tadi katanya atau dintinizer atau yang lain yang lain yang lain mendengarkan menyimak menimak menimak mau menambahkan Riki Tanya aja boleh ke slide sebelumnya gak Vian di mute Ki kamu mau mute dirimu sendiri tidak enggak sih sebenarnya saya masih bingung aja Untuk tujuan di mixer itu. Itu kalau misalkan si mixernya kita ganti dengan suatu aliran manifold saja bagaimana? Untuk mengharapkan keluaran dari heater dan pre-heater itu menjadi turbulence. Tidak usah kita memakai mixer sebagai media alat pencampurannya itu bagaimana? Kenapa sih harus pakai mixer? Sebetulnya benar juga sih, kata Riki. Aliran apa? Mainfold ya? Manifold ya? Yang bisa pemerata aliran ya itu ya? Iya, untuk menciptakan aliran yang turbulent kan bisa kita pakai itu. Tidak usah pakai mixer. Ada batchnya gitu. Iya, sebetulnya kalau benar-benar sih. Sebetulnya ini sama aja sih, sebetulnya mixer itu kan, kalau secara gambaran umum itu kan, kalau di sini fungsinya hanya untuk mencampur aliran. Jadi, kalau tadi dibilang mainfold ya, itu juga sebetulnya sama sih fungsinya, sama kayak ini, mixer ini. Tapi kalau kita asumsinya mixernya itu mixer yang ada pengaduknya, kayaknya enggak juga sih. Jadi, sebetulnya yang disarang Riki juga sama, itu kan menurutku itu mixer juga sih untuk mencampur aliran juga sih. Jadi, sebetulnya sarang Riki juga bisa dipakai sih sama. Tapi yang penting di sini ada satu alat, yang penting di sini ada satu alat yang dapat digunakan untuk membuat dua aliran ini menjadi satu aliran ke reaktor. Bisa juga sih, sarannya dipakai kan alat itu. Sama aja sih soalnya. Intinya mixer itu kan alatnya adalah untuk alat pencampur ya. Dia nanti bentuknya akan seperti apa. Nanti kan kalau gas kan enggak mungkin pakai pengaduk biasa pakai tanks itu kan enggak mungkin. Jadi, untuk alatnya apa nanti pasti akan ada. Ada tergantung pilihannya nanti. Manifat biasa atau seperti apa. Enggak apa-apa juga. Yang jelas kan di sini mixer itu adalah fungsinya untuk mencampurkan dua aliran dari feed dan dari recycle. Seperti itu kan. Untuk spesifik alatnya sih, maksudnya untuk spesifik alatnya ya nanti tergantung. Seperti apa yang jelas kan untuk prosesnya adalah dia akan mencampurkan antara yang dari feed dan dari recycle. Seperti itu aja sih sebenarnya intinya. Untuk nanti pemilihan alatnya bukan berarti mixer-mister jangan bayangkan mixer kayak gitu, tanggih pengaduk itu jangan. Itu kan mixer juga banyak untuk faso-fasonya seperti apa. Begitu kan? Kalau untuk alatnya nanti mungkin untuk didesain peralatan ya akhirnya ya. Kalau di sini kan aku proses jadi mixer nanti kan untuk mixernya akan dipakai apa gitu kan nanti akan dianalisa lebih. Ada pertanyaan yang lain? Atau berikutnya sudah jelas sih? Atau ada yang mau ditambahkan sih? Atau mau gimana? Atau mau ada ide sih? Iya Bu, tadi sempat salah pemahaman juga mengenai mixer tadi. Kalau mixer berpengaduk berarti kalau diaduk berarti kan ada RVP-nya nanti kan terbentuk situ. Nanti bakal mempengaruhi tekanan yang masuk ke dalam reaktor dan sebagainya. Nanti kan kalau kita aduk itu pasti membentuk vapor ya. Membentuk vapor sehingga menaikkan tekanan, sehingga tidak cocok untuk masuk ke kondisi dari reaktor tersebut. Tapi it's okay, sudah masuk. Oke, ada yang lain. Yang diem-diem ini bagaimana ini? Paham ya? Nanti enggak paham. Viv? Gimana Viv? Second. Sonia tadi sudah nanya ya. Sonia, Lehan, Lehan sudah nanya tadi. Angel. Niko. Jakobus. Grace. Sudah-sudah dipahami? Sudah pertanyaan? Sudah pertanyaan kah? Hafif mungkin? Ada yang mau di, atau mau sesuatu yang di, apa, ide, pendapat, atau yang lainnya, saya coba jelaskan sih. Teman-teman mungkin kalau ada yang ingin menambahkan, menurutku juga memang dari aliran proses ini masih banyak kekurangan juga sih, masih bisa ditambahin. Seperti tadi ideal, bagus sih kalau penambahan cooling system di sini, terus wielded tadi, apa, penambahan, apa namanya, reflux, itu juga bagus juga sih. Terus Dina tadi, apa, Ricky tadi ini pakai manifold atau pemerata aliran juga bisa. Ini kan baru, masih desain prosesan masih benar-benar matang ya. Kemarin itu saya kan sempat, saya sekarang lagi UJT di JTB itu kan lebih banyak diskusi dengan bapak-bapak yang memang ekspert di bidang desain dan FIED ya. Kemarin itu sempat cerita juga bahwa di JTB itu ternyata dia FIED-nya itu belum fix sampai saat ini. Jadi bayangkan aja dia yang sudah dalam prosesi konstruksi itu belum bisa mengefikskan nanti prosesnya apakah dia akan pakai seperti itu, ada perubahan alat atau enggak. Jadi memang untuk proses itu bisa benar-benar apa itulah. Memang dia akan dibilang fix, proses itu fix, alat itu fix setelah selesai maintenance dan proses commissioning. Jadi sebelum itu memang tetap masih ada mungkin perubahan-perubahan yang akan terjadi. Seperti itu saya setelah fix semua baru nanti di-buburinkan untuk sebagai referensi pada seandainya kita nanti ada proses berjalan, segala suatu maintenance kemudian untuk misalkan ada replace dan yang lainnya akan tetap mengacu pada blueprint yang terakhir. Seperti itu sih kalau kemarin saya ngoprol banyak dari bapak-bapak yang dari Pertamin. Jadi kalau di sini sih memang... Jadi JTB itu belum beroperasi, Bu? Belum, masih apa istilahnya? Masih konstruksi ya dia. Konstruksi itu aja masih sekitar 50 ya dia. Alatnya aja datang baru beberapa. Dan itu pun belum fix. Ada beberapa kayak kemarin apa ya? Metering sistemnya itu aja yang dari dia, dari metering sistemnya aja itu masih belum fix juga. Masih banyak alat-alat yang belum fix juga sampai saat ini. Padahal itu kan sudah, istilahnya sudah, dia sudah, apa ya, sudah proses konstruksi kan dia. Jadi ya kita... Artinya walaupun setelah FAAD itu masih ada revisi-revisian ya, Bu? Kenyatanya masih. Karena memang, nggak tahu sih. Ya itu, masalahnya kan akhirnya mungkin beda kali ya. Kalau kita bilang kalau untuk perusahaan kelas dunia sama di Indonesia itu mungkin karena analisa awalnya itu, jadi ketika ada orang baru itu ngasih ide itu dianalisa lagi, akhirnya ganti lagi seperti itu loh. Beda kalau mungkin kalau kita bekerja atau yang kita referensi ke perusahaan besar, memang ya yang fix itu yang akan dijalankan. Tapi nyatakan di situ-itu nggak. Nggak seperti itu. Kemudian saya sepertanya juga, masih ada kegalauan nanti akan seperti apa. Jadi itu sih. Ada teknologi barunya nggak, Bu? Ada. Saya lupa, kayaknya HE. HE-nya itu udah buka sel encip lagi seperti itu. HE-nya picok gitu, Bu. Pak, kayaknya ya. Coklat. Untuk kapasitas pabriknya berapa, Bu? Aduh, tempatnya kemarin berapa ya? Saya lupa. Saya lupa kapasitas. 300 juta nggak? Kenapa? 300 juta bukan, Bu? Sepertinya ya. Saya lupa. Saya lupa. Saya ingin tahu aja, Bu. 3, 5, 6 berapa apa? Coba nantak ceknya lagi. Jadi ya memang, apa namanya, namanya proses ya, ya itu sih. Tapi mungkin beda sih, beda, beda kasusnya. Kalau kita mau membandingkan dengan misalkan dia, kita teknologi atau perusahaan yang misal di Arab, atau di mana di negara-negara yang biasa untuk MNK, ya mungkin kalau kita bandingkan ya jauh. Cuma ya yang perlu kita apresiakan, ini adalah hilang pertama, unit pertama yang dibangun sendiri oleh Pertamina. Itu kan sebenarnya yang perlu kita apresiakan. Kalau masih prosesnya belum fix sampai. Sekarang saya kan bimbing yang kakawi ya, yang anak pepsi aja itu, setiap hari itu berubah aja sampai ya Allah ini sekarang ini nggak berubah aja. Sampai kayak gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas? Sudah boleh diselesaikan lagi? Punca akhirnya? Sudah setelah sembilan seperti ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri nanti kita lanjut. Terima kasih. Tanya dikit, Bu. Silahkan, silahkan. Berarti nanti waktu kita sempro, Bu, ini kan kita desain proses, Bu. Berarti kita pemilihan alatnya itu belum bisa kita bilang fix ya, Bu ya? Belum, pasti. Artinya kita memperkirakan aja, Bu. Yang seperti saya bilang, kalau saya inginkan, sebenarnya ketika kalian bilang alat, itu kan, misalnya kalian mau bilang kolom, kolom distilasi, kan belum tentu juga bisa bilang, oh ini saya bisa memastikan ini adalah vakum. Itu kan belum, tapi paling nggak kamu tahu, oh kalau dari ada dua aliran, kalian bikin lu mister, misalkan. Kemudian, setelah dari reaktor, kalian perlu memisahkan. Memisahkannya dengan apa? Kalau cuma dengan dua faser, kan otomatis kalian akan membutuhkan kolom selanjutnya. Karena kalau dua faser, kayak mesin fasting, itu kan cuma memisahkan antara liquid dan gas. Tapi kan ketika gasmu, pastikan ada liquid dan gas ya, liquid bisa kamu sebagai produk, kemudian untuk yang liquid dan gas yang tersisa, yang di top, itu kan pasti harus kamu memurnikan lagi. Murniannya dengan apa? Berarti harus di analisa, setidaknya kamu tahu ini akan gerakan pemurnian. Misalnya kalian bilang, oh saya pakai kolom distilasi. Kenapa alasannya? Karena kolom distilasi mempunyai, apa namanya, bisa meningkatkan kemurnian lebih tinggi dari vaksinasi. Misalnya alas-alasnya itu enggak masalah, tapi kan untuk kedepannya nanti kolomnya benar-benar distilasi, enggak, itu kan salah kalian itu. Ya kan? Itu bagus. Makasih, Bu. Nah kenapa? Makasih, Bu. Ada yang lain? Bu, tadi share screen-nya udah saya end ya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Mungkin ada yang perlu ditanya lagi untuk hal-hal yang lain. Oh iya, untuk ujiannya jadi tanggal 5 sampai 8 loh ya. Jadi untuk yang latihan, Ki minta tolong untuk diagendakan ya dalam. Enggak apa-apa lah, week-end enggak apa-apa ya. Mungkin saya lebih bisa week-end. Karena saya masih OJT masih di itu sampai Jumat. Ya, Ki ya. Kirain beneran mundur. Kalau 20 ya. Kalau 20 atau 30 gitu ya. 32 mungkin, Ki. Enggak. Kalau tadi misalnya dapat WA barusan, kalau dia ada persiapan sedang seminar prosel 5-9-8 Oktober. WA-nya berapa jam, Mas Odara, Pak Adi? Enggak bisa di monggung. Itu 15 maksudnya, Bu, sama 18. Salah tuh, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Serius. Iya, nanti tolong disiapkan. Maksudnya jangan sampai kalian nanti itu. Enggak apa-apa. Sekalian untuk kalian tugas akhir kan. Biar untuk yang desain. Dasar-dasar perancangan kita sudah enggak ada tanggungan gitu. Ya, Ki. Ya, baik, Bu. Nanti lagi itu. Mau tanya, Bu? Satu lagi, Bu. Boleh, silahkan. Dokumentasi. Oh, iya. Saya akhiri dulu ya kalau gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.